Firman yang datang kepada Yeremia untuk semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir, di Mikdol, di Tahpanhes, di Memphis, dan di tanah Patros. Mas, beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu telah mengalami sekenap malapetaka yang telah kudatangkan atas Yerusalem dan atas segala kota Yehuda. Sungguh, semuanya itu kini sudah menjadi reruntuhan dan tidak ada seorang pun diam di sana. Itu disebabkan oleh kejahatan yang telah mereka lakukan untuk menimbulkan sakit hatiku. Yakni mereka pergi membakar korban dan beribadah kepada Allah lain yang tidak dikenal oleh mereka sendiri, oleh kamu atau oleh nenek moyangmu. Terus menerus aku telah mengutus kepadamu semua hambaku, para nabi, dengan mengatakan, Janganlah hendaknya kamu melakukan kejijikan yang aku benci ini. Tetapi mereka tidak mau mendengarkan dan tidak mau memperhatikan supaya berbalik dari kejahatan mereka dan tidak membakar korban lagi kepada Allah lain. Sebab itu kehangatan amarahku dan murkaku telah tercurah dan membakar kota-kota Yehuda dan jalan-jalan Yerusalem. Sehingga menjadi reruntuhan dan tempat tandus, seperti yang ternyata sekarang ini. Maka sekarang beginilah firman Tuhan, Allah semesta alam, Allah Israel. Mengapakah kamu mendatangkan celaka besar kepada dirimu sendiri? Kamu mau melenyapkan laki-laki, perempuan, anak-anak dan bayi dari Yehuda dengan tidak meninggalkan sisa apapun? Mengapakah kamu mau menimbulkan sakit hatiku dengan perbuatan tanganmu? Yakni membakar korban kepada Allah lain di tanah Mesir yang kamu masuki untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mengapakah kamu mau menjadi kutuk dan air di antara segala bangsa di bumi? Sudah lupakah kamu kepada kejahatan nenek moyangmu? Kejahatan raja-raja Yehuda? Kejahatan para pemuka mereka? Kejahatanmu sendiri dan kejahatan istri-istrimu? Yang dilakukan mereka di tanah Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Mereka tidak remuk hati sampai kepada hari ini. Mereka tidak takut dan tidak mengikuti Tauraku dan ketetapanku yang telah kuberikan kepadamu dan kepada nenek moyangmu. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Sesungguhnya, aku mau menunjukkan wajahku terhadap kamu untuk kecelakaanmu. Yakni aku mau melenyapkan segenap orang Yehuda. Aku mau mencabut sisa Yehuda yang berniat hendak pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Mereka semuanya akan habis mati di tanah Mesir. Mereka akan rebah mati karena pedang dan akan habis mati karena kelaparan. Dari yang kecil sampai kepada yang besar. Mereka akan mati karena pedang dan karena kelaparan. Dan mereka akan menjadi kutuk, kengerian, kutukan, dan aib. Aku mau menghukum mereka yang diam di tanah Mesir. Sama seperti aku telah menghukum Yerusalem. Yaitu dengan pedang, dengan kelaparan, dan dengan penyakit sampar. Sehingga dari sisa Yehuda yang telah pergi ke tanah Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana. Tidak ada seorang pun yang terluput atau terlepas untuk kembali ke tanah Yehuda. Kemana hati mereka sangat rindu untuk diam di sana lagi. Sungguh mereka tidak akan kembali kecuali beberapa orang pengungsi. Lalu menjawablah kepada Yeremia semua orang laki-laki yang tahu bahwa istri mereka membakar korban kepada Allah lain dan semua perempuan yang hadir di sana. Suatu kumpulan yang besar, yakni segala rakyat yang diam di tanah Mesir dan di Patros. Katanya, Mengenai apa yang kau katakan demi nama Allah kepada kami itu, kami tidak akan mendengarkan engkau. Tetapi kami akan terus melakukan segala apa yang kami ucapkan, yakni membakar korban kepada ratus sorga dan mempersembahkan korban curahan kepadanya seperti telah kami lakukan. Kami sendiri dan nenek moyang kami dan raja-raja kami dan pemuka-pemuka kami di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem. Pada waktu itu, kami mempunyai cukup makanan. Kami merasa bahagia dan tidak mengalami penderitaan. Tetapi, sejak kami berhenti membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratus sorga, maka kami kekurangan segala-galanya dan kami dihabiskan oleh pedang dan kelaparan. Lalu perempuan-perempuan itu menambahkan, Apabila kami membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratus sorga, adakah di luar pengetahuan suami kami bahwa kami membuat panganan persembahan serupa dengan patungnya dan mempersembahkan korban curahan kepadanya? Sesudah itu, berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat itu, kepada laki-laki dan perempuan dan kepada semua orang yang telah memberi jawab kepadanya itu, katanya, Justru korban yang dibakar di kota-kota Yehuda dan di jalan-jalan Yerusalem oleh kamu sendiri, oleh nenek moyangmu, oleh raja-rajamu, oleh pemuka-pemukamu, dan oleh rakyat negeri, tidakkah itu yang diingat Tuhan dan yang diperhatikannya? Tuhan tidak tahan lagi melihat perbuatan-perbuatanmu yang jahat dan kecicikan yang kamu lakukan. Oleh karena itu, negerimu pun telah menjadi rerun Tuhan, kengerian, dan kutuk tanpa penduduk seperti yang ternyata sekarang ini. Kamu telah membakar korban dan kamu telah berdosa kepada Tuhan, tidak mendengarkan suara Tuhan dan tidak mengikuti Tauratnya, ketetapannya, dan peraturannya. Itulah sebabnya malapetaka ini menimpa kamu seperti yang ternyata sekarang ini. Kemudian berkatalah Yeremia kepada segenap rakyat dan kepada semua perempuan itu. Dengarlah firman Tuhan, Hai semua orang Yehuda yang ada di tanah Mesir. Beginilah firman Tuhan semesta alam, Allah Israel. Kamu, laki-laki dan istri-istrimu, kamu telah memenuhi apa yang telah kamu ucapkan, yaitu, kami akan menepati dengan baik Nasar yang kami ucapkan untuk membakar korban dan mempersembahkan korban curahan kepada ratu sorga. Baiklah, wujudkanlah, dan tepatilah Nazarmu dengan baik. Maka dengarkanlah firman Tuhan, Hai semua orang Yehuda yang diam di tanah Mesir. Sesungguhnya, aku telah bersumpah demi namaku yang besar, firman Tuhan, bahwa namaku tidak akan diserukan lagi oleh seseorang Yehuda di sekenap tanah Mesir dengan berkata, demi Tuhan Allah yang hidup. Sesungguhnya, aku berjaga-jaga untuk ketelakaan mereka, dan bukan untuk kebahagiaan mereka. Setiap orang Yehuda yang ada di tanah Mesir akan dihabiskan oleh pedang dan oleh kelaparan sampai mereka punah sama sekali. Hanya beberapa orang yang terluput dari pedang, jumlahnya kecil, yang akan kembali dari tanah Mesir ke tanah Yehuda. Maka seluruh sisa Yehuda yang telah pergi ke Mesir untuk tinggal sebagai orang asing di sana akan mengetahui perkataan siapa yang terwujud. perkataanku atau perkataan mereka. Inilah tanda bagimu. Demikianlah firman Tuhan bahwa aku akan menghukum kamu di tempat ini supaya kamu mengetahui bahwa perkataan-perkataanku terhadap kamu akan sungguh-sungguh terwujud untuk ketelakaanmu. Beginilah firman Tuhan sesungguhnya aku menyerahkan Firaun Hofrah, Raja Mesir ke dalam tangan musuhnya dan ke dalam tangan orang-orang yang berusaha mencabut nyawanya. Sama seperti aku telah menyerahkan Zedekiah, Raja Yehuda ke dalam tangan Nebukadnesar, Raja Babel, musuhnya yang berusaha mencabut nyawanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih.